Terima kasih. Ini dilakukan dengan cara berenang. Siapa yang memasukkan bola paling banyak? Dia pemenangnya. Yeay! Goal! Seru sekali memang. Tapi harus bisa atur strategi. Jangan sampai kita diserbu. Dibutuhkan badan yang kuat untuk berenang. Mata yang jeli untuk memantau bola. Dan tentu saja bekerja sama untuk bisa memasukkan bola ke dalam kerenjang. Ayo! Siapa mau ikut kita main bola keu? Yeay! Adih! 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 Duh! Siapa sih yang buang sapa berbahaya seperti ini ke laut? Itu kan bisa bahaya. Jangan sampai Fauzi kena tetanus. Aduh, aduh! Apa yang berlambat akan di tempat tak di tempat kerja? Ya, tidak. Untuk yang berlambat? Apakah ini berlambat berlambat? Pembalas Pembalas Untuk Fauzi hanya tergoreh saja. Baiknya membuang benda berbahaya seperti ini jangan sembarangan ya. Untung kami cepat menemukan obatnya. Si kuning kunyit memang sudah dikenal sebagai tumbuhan herbal yang bisa membantu penyembuhan berbagai penyakit. Salah satunya untuk antiseptik obat luka. Karena kunyit mengandung kurkuin yang bisa meringankan nyeri dan pencegahan awal terjadinya tetanus pada luka. Fawzi, aku sudah bawakan kamu kunyitnya nih. Bersihkan dan tumbuk dulu sebelum dipakai. Tapi jangan sembarangan mengobati luka saya terbuka ya teman. Supaya bebas kuman, kita harus membakarnya terlebih dulu. Jangan lama-lama sampai daun menghangat saja. Kita akan berangkat. Kita akan berangkat. Fungsinya untuk menenangkan kaki yang tegang karena kaget saat terluka. Sini biar aku balut lukamu Fawzi. Jangan banyak gerak dulu ya. Sesama teman harus saling membantu ya teman.